Anda kembali menyaksikan Buletin Anju sebagai pemirsa tawuran antar warga kembali terjadi di Jalan Saharjo, Jakarta Selatan. Ironisnya pelaku tawuran ini kebanyakan merupakan anak di bawah umur yang telah mempersenjatai diri dengan berbagai senjata tajam. Ironisnya pelaku tawuran berusia 14 hingga 18 tahun ini merupakan warga Jalan Sawo dan Jalan Manggis. Tawuran ini adalah yang keempat terjadi dalam satu minggu terakhir. Puluhan ABG yang terlibat aksi ini menggunakan senjata tajam berupa celurit, samurai, dan petasan. Di singkat kita sih lagi jualan juga, terus tiba-tiba udah banyak aja datang dari arah sana, udah banyak orang. Anak-anak semua sih anak-anak ABG umur 18-17an, paling kecil paling 15-14an lah. Terus udah gitu udara meramanya dibawa petasan, bawa celurit, bawa samurai semuanya lah dibawa. Makanya tiba udah tiga kali sih, eh empat kali. Seminggu ini udah empat kali tawuran. Diduga motif tawuran dikarenakan rebutan lahan parkir dan adu mulut antar ABG serta saling redek di media sosial. Jumlah masa yang mengikuti tawuran kali ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan tawuran sebelumnya. Polisi sempat menembakkan gas air mata untuk membubarkan masa. Hingga kini pihak kepolisian masih menyelidiki siapa pelaku dan apa motif tawuran. Dari Jakarta, Lina Keutsiki, Sutrisno Muhammad Wittmansyah, INews, melaporkan.